Sebuah video yang menunjukkan seorang sopir truk dimintai pungutan sebesar 200 ribu rupiah. Hal itu dialami oleh sang sopir saat hendak mengisi BBM subsidi jenis solar di sebuah SPBU di kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Kejadian ini pun viral di media sosial lantaran diabadikan dalam sebuah rekaman video oleh korban. Diketahui, dugaan pungutan liar tersebut diunggah akun X at Heraloabs pada Jumat, tanggal 13 September tahun 2024. Dalam video berdurasi 56 detik itu, terlihat seorang sopir truk yang dihampiri oleh dua pria saat tengah mengantri untuk mengisi solar. Mereka meminta sejumlah uang untuk parkir. Sopir tersebut menegaskan bahwa dirinya hanya mengisi BBM untuk kebutuhan pribadi, bukan untuk dijual kembali. Menurutnya, pungutan tersebut sangat merugikan, apalagi biayanya lebih mahal dari BBM yang diisinya. Yang lebih mencengangkan, kedua pria itu mengklaim bahwa tindakan mereka sah dan sudah diatur dengan jatah masing-masing. Bahkan menyebut nama instansi serta penegak hukum dalam pembenarannya. Rekaman ini memicu reaksi keras dari netizen yang meminta agar pihak berwenang, seperti Pertamina dan Polres Kota Waringin Timur, segera melakukan penyelidikan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Polres Kota Waringin Timur telah menindaklanjuti laporan terkait video tersebut. Dua orang yang terekam dalam video sudah dipanggil untuk dimintai keterangan. Terima kasih telah menonton!